Ada yang belum punya jodoh gak disini? Yang belum punya jodoh semua orang-orangnya? Jangan bertanya-tanya kamu Biasanya kalau jodohnya Siapa jodohku? Ya Tuhan siapa yang jodohku nanti? Gimana-gimana? Iya biasanya kalau jodoh sekarang tuh Kayak pacaran untuk tahu betul Aku bukan jodoh gitu kan Ratu Aulia mengunggah sebuah momen langka Saat Risuaka dan Nabila konser di kawasan Bogor Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022 Dalam unggahan di Instagramnya Ratu Sapaan akrabnya sedang membuat konten TikTok berjoget Keakraban mereka sangatlah tampak di depan publik Rupanya tidak hanya berjoget membuat konten Ternyata Ratu dan Trisna satu panggung sambil membawakan sebuah lagu Ratu tampak asyik berjoget Kala mendengar lantunan suara Trisuaka meskipun dari jarak yang cukup jauh Dalam video itu Tertangkap pula momen saat Ratu yang salah tingkah Kala melihat sang kekasih Nabila saat bernyanyi di atas panggung Selain itu Baik Nabila dan Trisuaka saat membawakan lagu mendayu-dayu dengan suara khas mereka Ratu awalnya sedang asyik menonton penampilan Trisna Namun akhirnya Ratu bergegas naik panggung dan segera berkolaborasi dengan Trisuaka dan Nabila Sang kreator cantik ini kemudian melemparkan senyuman pada Trisuaka yang kemudian kembali menolehkan kepalanya saat ketahuan Nabila Warganet yang menyaksikan momen tersebut sepakat bahwa Ratu terlihat masih salah tingkah kala bersinggungan dengan Trisuaka Padahal Ratu Aulia sempat mengungkapkan pada kepada publik kalau dirinya sudah memiliki pasangan Begini momen saat Trisuaka dan Nabila Maharani menyanyikan lagu Yasaman yang berasal dari Palembang Nama Nabila Maharani atau yang dikenal pula dengan Nabila Suaka memang merupakan penyanyi pendatang baru di dunia musik tanah air Memiliki suara merdu dan mendayu membuat wanita berusia 23 tahun ini menjadi idola baru di kalangan penikmat musik tanah air Namanya melejit setelah berduet dengan Trisuaka yakni seorang musisi asal Batu Raja yang kini sukses di Yogyakarta Trisuaka diketahui memang kerap tampil di beberapa cafe dan menyebut dirinya sebagai pengamen Jogja Berkat karya lagu yang ditelurkannya, Trisuaka bukan hanya membuat sosoknya terkenal Melainkan juga memberi ruang bagi penyanyi muda berbakat lainnya untuk ikut membesarkan karyanya Inilah yang terjadi antara Trisuaka dan Nabila Suaka yang belakangan ini sering berduet dan meng-cover beberapa lagu populer tanah air Berkat kemistri yang terjalin, keduanya pun dikabarkan menjalin kedekatan tak sekadar teman duet Apalagi saat Nabila dan Trisuaka membawakan lagu Yasaman yang berasal dari daerah Trisuaka Bahkan di akhir lagu, Nabila Maharani mengaku jika dirinya tengah di ospek Artinya Nabila Maharani yang merupakan asal Yogyakarta harus mengenal lagu daerah asal Trisuaka tersebut Pada tayangan Youtube musisi Jogja Project yang baru-baru ini diunggah Ternyata Trisuaka dan Nabila Maharani menyanyikan beberapa lagu daerah Di antara lagu daerah tersebut tentunya Trisuaka tak lupa membawakan lagu asal daerahnya yakni Sumater Selatan Salah satu lagu tersohor di Sumatera Selatan ialah berjudul Yasaman Trisuaka yang memang merupakan orang asli Sumatera tentunya sudah sangat kenal dengan lagu tersebut Apalagi saat sebelum sosoknya menjadi seterkenal sekarang Trisuaka kerap membawakan lagu-lagu daerah lainnya yang berasal dari Sumsel Ia juga pernah membawakan lagu daerah Sumsel berduet dengan Nabila Maharani berjudul Ribang Kemambang Namun, pada momen Trisuaka dan Nabila Maharani membawakan lagu Yasaman belum lama ini terlihat berbeda Pasalnya kini keduanya diketahui memiliki hubungan spesial yakni lebih dari sekadar teman duet Ketika membawakan lagu Yasaman, Nabila Maharani terlihat masih malu-malu dan belum menguasai sepenuhnya Namun, dibalik momen duet tersebut, Nabila Maharani pun mendapatkan sebukat bunga dari penonton Momen inilah yang membuat banyak penggemar dan penonton seketika terhanyut akan suasan dan terbawa perasaan, baper Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!